Auzubillahiminasyaitonirojim, Bismillahirrohmanirrohim, Alhamdulillahirrohim, Alamin Allahumma soli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad, puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat, hidayah, dan karunianya, saya dapat membuat video ini. Tak lupa, solawat serta salam marilah kita panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, agar kita mendapatkan syafaat di hari akhir, yang benar datangnya dari Allah SWT dan yang salah dari saya yang meng-upload. Hadith Bukhari nomor 37 Telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Salam berkata, Telah mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Futlel berkata, Telah menceritakan kepada kami, Yahya bin Said dari Abu Salamah dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, Barang siapa yang berpuasa karena iman dan mengharap pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Bukhari Hadith Bukhari nomor 38 Telah menceritakan kepada kami, Abdus Salam bin Mutahar berkata, Telah menceritakan kepada kami, Umar bin Ali, dari, Ma'an bin Muhammad Al-Gifari, dari, Said bin Abu Said Al-Makburi, dari Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW bersabda, Sesungguhnya agama itu mudah, dan tidaklah seseorang mempersulit agama kecuali dia akan dikalahkan, semakin berat dan sulit. Maka berlakulah lurus kalian, mendekatlah kepada yang benar, dan berilah kabar gembira dan minta tolonglah dengan Al-Gatwah, berangkat di awal pagi, dan Ar-Ruha, berangkat setelah suhur, dan sesuatu dari Ad-Duljah, berangkat di waktu malam. Buhori, Hadith Buhori nomor 39, Telah menceritakan kepada kami, Amru bin Khalid berkata, Telah menceritakan kepada kami, Suhair berkata, Telah menceritakan kepada kami, Abu Ishaq dari Al-Baroq bin Azib, bahwa Nabi SAW, alaihi wasalam saat pertama kali datang di Madinah, singgah pada kakek-kakeknya Azib, atau paman-pamannya dari kaum Ansar, dan saat itu beliau, salat menghadap Baitul Maqdis selama 16 bulan atau 17 bulan, dan beliau sangat senang sekali kalau salat menghadap Baituloh Kabah. Salat yang dilakukan beliau salat, alaihi wasalam pertama kali, menghadap Kabah itu adalah salat, Asyar dan orang-orang juga ikut salat bersama beliau. Pada suatu hari sahabat yang ikut salat bersama Nabi SAW, alaihi wasalam pergi melewati orang-orang di masjid lain saat mereka sedang ruku, maka dia berkata, Aku bersaksi kepada Allah bahwa aku ikut salat bersama Rasulullah SAW, alaihi wasalam menghadap Makkah. Maka orang-orang yang sedang ruku, tersebut berputar menghadap Baituloh dan orang-orang Yahudi dan Ahlul Kitab menjadi heran, sebab sebelumnya Nabi SAW, alaihi wasalam salat menghadap Baitul Maqdis. Ketika melihat Nabi SAW, alaihi wasalam menghadapkan wajahnya ke Baituloh mereka mengingkari hal ini. Berkata Zuhair telah menceritakan kepada kami Abu Ishaq dari Al-Barok. Dalam hadisnya ini menerangkan tentang hukum seseorang yang meninggal dunia pada saat arah Qiblat belum dialihkan dan juga banyak orang-orang yang terbunuh pada masa itu. Kami tidak tahu apa yang harus kami sikapi tentang mereka hingga akhirnya Allah Ta'ala menurunkan firmannya, dan Allah tidaklah akan menyianyiakan iman kalian. K.S. Al-Baqoro, 143, Bukhori, Hadith Bukhori nomor 40, telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Mansur, berkata, telah menceritakan kepada kami Abdur Razak berkata, telah mengabarkan kepada kami Mamar dari Hamam bin Munabi dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, Apabila seorang dari kalian memperbaiki keislamannya maka dari setiap kebaikan akan ditulis baginya 10 kebaikan yang serupa hingga 700 tingkatan, dan setiap satu kejelekan yang dikerjakan akan ditulis satu kejelekan saja yang serupa dengannya. Bukhori, Hadith Bukhori nomor 41, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Musanah berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya dari Hisham berkata, telah mengabarkan Bapakku kepadaku dari Aisyah, bahwa Nabi S.A.W. mendatanginya dan bersamanya ada seorang wanita lain, lalu Nabi S.A.W. bertanya, siapa ini? Aisyah menjawab, si fulanah, lalu diceritakan tentang sholatnya. Maka Nabi S.A.W. bersabda, tinggalkanlah apa yang tidak kalian sanggupi. Demi Allah, Allah tidak akan bosan hingga kalian sendiri yang menjadi bosan, dan agama yang paling dicintainya adalah apa yang senantiasa dikerjakan secara rutin dan kontinu. Bukhori, Hadith Bukhori nomor 42, Telah menceritakan kepada kami, Muslim bin Ibrahim berkata, Telah menceritakan kepada kami, Hisham berkata, Telah menceritakan kepada kami, Kotadah dari Anas dari Nabi S.A.W. Beliau bersabda, akan dikeluarkan dari neraka siapa yang mengatakan tidak ada ilah kecuali Allah dan dalam hatinya ada kebaikan sebesar jemaut. Dan akan dikeluarkan dari neraka siapa yang mengatakan tidak ada ilah kecuali Allah dan dalam hatinya ada kebaikan sebesar biji gandum. Dan akan dikeluarkan dari neraka siapa yang mengatakan tidak ada ilah kecuali Allah dan dalam hatinya ada kebaikan sebesar biji sawi. Abu Abdullah berkata, Abant berkata, Telah menceritakan kepada kami, Kotadah telah menceritakan kepada kami, Anas dari Nabi S.A.W. Alayhi wa salam, Beliau bersabda, Dan kata iman di dalam hadit ini diganti dengan kata kebaikan. Bukhari, Hadit Bukhari nomor 43, Telah menceritakan kepada kami, Al-Hasan bin Es Sabah, Bahwa dia mendengar, Jafar bin Aoun, Berkata, Telah menceritakan kepada kami, Abu Al, Umais telah mengabarkan kepada kami, Khois bin Muslim, Dari Tariq bin Shihab, Dari Umar bin Al-Khatab. Ada seorang laki-laki Yahudi berkata, Wahai Amirul Muminin, Ada satu ayat dalam kitab kalian yang kalian baca, Seandainya ayat itu diturunkan kepada kami kaum Yahudi, Tentulah kami jadikan hari diturunkannya ayat itu, Sebagai hari raya id. Maka Umar bin Al-Khatab berkata, Ayat apakah itu? Orang Yahudi itu, Berkata, Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian, Dan telah kucukupkan kepada kalian nikmatku, Dan telah kuridai Islam itu jadi agama bagi kalian. Kies, Al-Maida ayat 3, Maka Umar bin Al-Khatab menjawab, Kami tahu hari tersebut dan di mana tempat diturunkannya ayat tersebut kepada Nabi S.A.W. Yaitu pada hari Jumat ketika beliau S.A.W. berada di Arafah. Bukhari, Hadit Bukhari nomor 44, Telah menceritakan kepada kami Ismail, Telah menceritakan kepadaku Malik bin Anas dari pamannya, Abu Suhail bin Malik dari bapaknya. Bahwa dia mendengar, Talah bin Ubaidullah berkata, Telah datang kepada Rasulullah S.A.W. seorang dari penduduk Najat Dalam keadaan kepalanya penuh debu dengan suaranya yang keras terdengar. Namun tidak dapat dimengerti apa maksud yang diucapkannya. Hingga mendekat kepada Nabi S.A.W. Kemudian dia bertanya tentang Islam, Maka Rasulullah S.A.W. menjawab, Solat lima kali dalam sehari semalam. Kata orang itu, Apakah ada lagi selainnya buatku? Nabi S.A.W. menjawab, Tidak ada kecuali yang tak tahu, sunat. Rasulullah S.A.W. berkata, Dan kuasa Ramatlan. Orang itu bertanya lagi, Apakah ada lagi selainnya buatku? Rasulullah S.A.W. menjawab, Tidak ada kecuali yang tak tahu, sunat. Lalu Rasulullah S.A.W. menyebut, Sakat, Kata orang itu, Apakah ada lagi selainnya buatku? Rasulullah S.A.W. menjawab, Tidak ada kecuali yang tak tahu, sunat. Talah bin, Ubaidullah berkata, Lalu orang itu pergi sambil berkata, Demi Allah, Aku tidak akan menambah atau menguranginya. Maka Rasulullah S.A.W. bersabda, Dia akan beruntung jika jujur menepatinya. Bukhari, Hadit Bukhari nomor 45, Telah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Abdullah bin Ali Al-Manjufi, Berkata, Telah menceritakan kepada kami, Rauh berkata, Telah menceritakan kepada kami, Auf dari Al-Hasan, Dan Muhammad dari Abu Hurairah, Bahwa Rasulullah S.A.W. telah bersabda, Barang siapa mengiringi jenazah Muslim, Karena iman dan mengharapkan balasan, Dan dia selalu bersama jenazah tersebut, Sampai disolatkan dan selesai dari penguburannya, Maka dia pulang dengan membawa dua kirot, Setiap kirot setara dengan gunung Uhud, Dan barang siapa menyolatkannya dan pulang sebelum dikuburkan, Maka dia pulang membawa satu kirot, Hadit seperti ini juga diwayatkan dari, Usman al-Mupetik terbalik azin, Dia berkata, Telah menceritakan kepada kami, Auf dari, Muhammad dari Abu Hurairah, Dari Nabi S.A.W. Bukhari, Hadit Bukhari nomor 46, Telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ararah berkata, Telah menceritakan kepada kami, Subah dari Subaid, Berkata, Aku bertanya kepada Abu Wail, Tentang murji petik terbalik ah, Maka dia menjawab, Telah menceritakan kepada ku Abdullah, Bahwa Nabi S.A.W. bersabda, Mencerca orang Muslim adalah fasik, Dan memeranginya adalah kufur. Bukhari, Hadit Bukhari nomor 47, Telah mengabarkan kepada kami, Kutaibah bin Said, Telah menceritakan kepada kami, Ismail bin Jafar, Dari, Humait, Telah menceritakan kepadaku, Anas bin Malik berkata, Telah mengabarkan kepadaku, Ubadah bin Es Samit, Bahwa Rasulullah S.A.W. keluar untuk menjelaskan tentang Laylatul Qadar, Lalu ada dua orang Muslimin saling berdebat. Maka Nabi S.A.W. bersabda, Aku datang untuk menjelaskan Laylatul Qadar kepada kalian, Namun Fulan dan Fulan saling berdebat sehingga akhirnya diangkat Laylatul Qadar, Dan semoga menjadi lebih baik buat kalian, Maka itu intailah Laylatul Qadar itu pada hari yang ketujuh, enam dan lima. Bukhari, Hadit Bukhari nomor 48, Telah menceritakan kepada kami, Musadat berkata, Telah menceritakan kepada kami Ismail bin Ibrahim, Telah mengabarkan kepada kami Abu Hayyan et Taimi, Dari Abu Zura, Dari Abu Hurairah, Berkata, Bahwa Nabi S.A.W. pada suatu hari muncul kepada para sahabat, Lalu datang Malaikat Jibril, Alayhi S.A.W. yang kemudian bertanya, Apakah iman itu? Nabi S.A.W. menjawab, Iman adalah kamu beriman kepada Allah, Malaikat-Malaikatnya, Kitab-Kitabnya, Pertemuan dengannya, Rasul-Rasulnya, Dan kamu beriman kepada hari berbangkit. Jibril, Alayhi S.A.W. berkata, Apakah Islam itu? Jawab Nabi S.A.W. Alayhi S.A.W. Islam adalah kamu menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun, Kamu dirikan sholat, Kamu tunaikan zakat yang diwajibkan, Dan berpuasa di bulan Ramatlan. Jibril, Alayhi S.A.W. berkata, Apakah ihsan itu? Nabi S.A.W. menjawab, Kamu menyembah Allah seolah-olah melihatnya dan bila kamu tidak melihatnya sesungguhnya dia melihatmu. Jibril, Alayhi S.A.W. berkata lagi, Kapan terjadinya hari kiamat? Nabi S.A.W. menjawab, Yang ditanya tentang itu tidak lebih tahu dari yang bertanya. Tapi aku akan terangkan tanda-tandanya, Yaitu, Jika seorang budak telah melahirkan tuannya, Jika para penggembala untai yang berkulit hitam berlomba-lomba membangun gedung-gedung selama lima masa, Yang tidak diketahui lamanya kecuali oleh Allah. Kemudian Nabi S.A.W. membaca, Sesungguhnya hanya pada Allah pengetahuan tentang hari kiamat, KS. Luqman, 34, Setelah itu Jibril, Alayhi S.A.W. pergi. Kemudian Nabi S.A.W. berkata, Hadapkan dia ke sini. Tetapi para sahabat tidak melihat sesuatu pun, Maka Nabi bersabda, Dia adalah malaikat Jibril datang kepada manusia untuk mengajarkan agama mereka. Abu Abdullah berkata, Semua hal yang diterangkan beliau S.A.W. dijadikan sebagai iman. Bukhari, Hadit Bukhari nomor 49, Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Hamzah berkata, Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sad, Dari Tsoleh, Dari Ibn Sihab, Dari Ubaidillah bin Abdullah, Bahwa Abdullah bin Abbas mengabarkan kepadanya, Bahwa dia berkata, Telah mengabarkan kepadaku Abu Sufyan bin Harp, Bahwa Heraklius berkata kepadanya, Aku sudah bertanya kepadamu, Apakah jumlah mereka bertambah atau berkurang? Maka kamu bertutur bahwa mereka bertambah, Dan memang begitulah iman akan terus berkembang hingga sempurna. Dan aku bertanya kepadamu, Apakah ada orang yang murtad karena dongkol pada agamanya? Kemudian kamu bertutur, Tidak ada, Maka begitu juga iman bila sudah tumbuh bersemi dalam hati Tidak akan ada yang dongkol kepadanya. Bukhari, Hadit Bukhari nomor 50, Telah menceritakan kepada kami Abu Nuwaim, Telah menceritakan kepada kami, Zakaria, Dari Amir, Berkata, Aku mendengar, An-Nu'man bin Bashir, Berkata, Aku mendengar Rasulullah S.A.W. bersabda, Yang halal sudah jelas dan yang haram juga sudah jelas. Namun di antara keduanya ada perkara syubhat, Samar, Yang tidak diketahui oleh banyak orang. Maka barang siapa yang menjauhi diri dari yang syubhat berarti telah memelihara agamanya dan kehormatannya. Dan barang siapa yang sampai jatuh, Mengerjakan pada perkara-perkara syubhat, Sungguh dia seperti seorang penggembala yang menggembalakan ternaknya di pinggir jurang yang dikhawatirkan akan jatuh ke dalamnya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki batasan, Dan ketahuilah bahwa batasan larangan Allah di buminya adalah apa-apa yang diharamkannya. Dan ketahuilah pada setiap tubuh ada segumpal darah yang apabila baik maka baiklah tubuh tersebut, Dan apabila rusak maka rusaklah tubuh tersebut. Ketahuilah, ia adalah hati. Bukhari, hadit Bukhari nomor 51, Telah menceritakan kepada kami Ali bin Al-Jadid berkata, Telah mengabarkan kepada kami syubhat dari Abu Jamrah berkata, Aku pernah duduk bersama Ibnu Abbas saat dia mempersilahkan aku duduk di permadaninya lalu berkata, Tinggallah bersamaku hingga aku memberimu bagian dari hartaku. Maka aku tinggal mendampingi dia selama dua bulan. Lalu berkata, ketika utusan Abu Khois datang menemui Nabi Solalohu, Alaihi Wasalam, beliau bertanya kepada mereka, Kaum manakah ini atau utusan siapakah ini? Mereka menjawab, Rabiah, beliau Solalohu, Alaihi Wasalam bersabda, Selamat datang wahai para utusan dengan sukarela dan tanpa menyesal. Para utusan itu berkata, Ya Rasulullah, kami tidak dapat mendatangimu kecuali di bulan suci, Karena antara kami dan engkau ada suku mutlor yang kafir. Oleh karena itu ajarkanlah kami dengan satu pelajaran yang jelas yang dapat kami amalkan Dan dapat kami ajarkan kepada orang-orang di kampung kami, Yang dengan begitu kami dapat masuk surga. Kemudian mereka bertanya kepada Nabi Solalohu, Alaihi Wasalam tentang minuman. Maka Nabi Solalohu, Alaihi Wasalam memerintahkan mereka dengan empat hal dan melarang dari empat hal, Memerintahkan mereka untuk beriman kepada Allah satu-satunya. Kemudian bertanya, Tahukah kalian apa arti beriman kepada Allah satu-satunya? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Nabi Solalohu, Alaihi Wasalam menjelaskan, Persaksian tidak ada ilah kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, Menegakkan sholat, Menunaikan zakat, Berpuasa pada bulan Ramatlan dan mengeluarkan seperlima dari harta rampasan perang. Dan Nabi Solalohu, Alaihi Wasalam melarang mereka dari empat perkara, Yaitu janganlah kalian meminum sesuatu dari Al-Hantam, Ad-Daba'a petik terbalik, An-Nakir dan Al-Muzafa'at. Atau beliau Solalohu, Alaihi Wasalam menyebut muqoyir, Bukan nakir. Nabi Solalohu, Alaihi Wasalam bersabda, Jagalah semuanya dan beritahukanlah kepada orang-orang di kampung kalian. Bukhari, Hadith Bukhari nomor 52, Telah menceritakan kepada kami, Abdullah bin Maslamah berkata, Telah mengabarkan kepada kami, Malik dari, Yahya bin Said, Dari, Muhammad bin Ibrahim, Dari, Al-Qamah bin Waqas, Dari, Umar, Bahwa Rasulullah Solalohu, Alaihi Wasalam bersabda, Semua perbuatan tergantung niatnya, Dan, Balasan, Bagi tiap-tiap orang, Tergantung, Apa yang diniatkan. Barang siapa niat hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, Maka hijrahnya adalah kepada Allah dan Rasulnya. Barang siapa niat hijrahnya karena dunia yang ingin digapainya, Atau karena seorang perempuan yang ingin dinikahinya, Maka hijrahnya adalah kepada apa dia diniatkan. Bukhari, Hadith Bukhari nomor 53, Telah menceritakan kepada kami, Hajaj bin Minhal berkata, Telah menceritakan kepada kami, Syubah berkata, Telah mengabarkan kepadaku, Adi bin Sabit berkata, Aku pernah mendengar Abdullah bin Yazid, Dari Abu Masud, Dari Nabi Solalohu, Alaihi Wasalam, Beliau bersabda, Apabila seseorang memberi nafkah untuk keluarganya, Dengan niat mengharap pahala, Maka baginya sedekah. Bukhari, Hadith Bukhari nomor 54, Telah menceritakan kepada kami, Al-Hakam bin Nafi, Berkata, Telah mengabarkan kepada kami, Syuaib dari As-Suhri, Berkata, Telah menceritakan kepadaku, Amir bin Sad, Dari Sad bin Abu Waqas, Bahwasannya dia mengabarkan, Bahwa Rasulullah S.A.W. Alaihi Wasalam bersabda, Sesungguhnya, Tidaklah kamu menafkahkan suatu nafkah yang dimaksudkan mengharap wajah Allah, Kecuali kamu akan diberi pahala termasuk sesuatu yang kamu suapkan ke mulut istrimu. Bukhari, Hadith Bukhari nomor 55, Telah menceritakan kepada kami, Musadat berkata, Telah menceritakan kepada kami, Yahya, Dari Ismail, Berkata, Telah menceritakan kepadaku, Khois bin Abu Hazim, Dari, Jarir bin Abdullah, Berkata, Aku telah membayat Rasulullah untuk menegakkan sholat, Menunaikan zakat dan menasehati kepada setiap muslim. Bukhari, Hadith Bukhari nomor 56, Telah menceritakan kepada kami, Abu An-Numan, Berkata, Telah menceritakan kepada kami, Abu Awanah, Dari Ziyad bin Alakah, Berkata, Saya mendengar, Jarir bin Abdullah, Berkata ketika Al-Mugirah bin Syubah meninggal, Sambil berdiri dia memuji Allah, Dan mensucikannya, Berkata, Wajib atas kalian bertakwa kepada Allah satu-satunya, Dan tidak menyekutukannya, Dan dengan penuh ketundukan dan ketenangan, Sampai datang pemimpin pengganti, Dan sekarang datang penggantinya, Kemudian dia berkata, Mintakanlah maaf kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Buat pemimpin kalian ini, Al-Mugirah, Karena dia suka memberi maaf. Lalu berkata, Amma Badu, Sesungguhnya aku mendatangi Nabi S.A.W. Kemudian aku berkata, Aku membayat engkau untuk Islam. Lalu Nabi S.A.W. Alayhi wa salam memberi syarat dan menasehati kepada setiap muslim, Maka aku membayat beliau untuk perkara itu, Dan demi pemilik masjid ini, Sungguh aku akan selalu memberi nasihat kepada kalian, Kemudian dia beristikfar lalu turun dari mimbar. Bukhari, Hadith Bukhari nomor 57, Telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Sinan berkata, Telah menceritakan kepada kami, Fulaih. Dan telah diriwayatkan pula hadith serupa dari jalan lain, Yaitu telah menceritakan kepada ku, Ibrahim bin Al-Munzir berkata, Telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Fulaih berkata, Telah menceritakan kepada ku, Bapakku berkata, Telah menceritakan kepada ku, Hilal bin Ali, Dari Atto, Bin Yasar, Dari Abu Hurairah, Berkata, Ketika Nabi S.A.W. Alayhi wa salam berada dalam suatu majelis, Membicarakan suatu kaum, Tiba-tiba datanglah seorang Arab badui lalu bertanya, Kapan datangnya hari kiamat? Namun Nabi S.A.W. Alayhi wa salam tetap melanjutkan pembicaraannya. Sementara itu sebagian kaum ada yang berkata, Beliau mendengar perkataannya akan tetapi Beliau tidak menyukai apa yang dikatakannya itu, Dan ada pula sebagian yang mengatakan, Bahwa beliau tidak mendengar perkataannya. Hingga akhirnya Nabi S.A.W. Alayhi wa salam menyelesaikan pembicaraannya, Seraya berkata, Mana orang yang bertanya tentang hari kiamat tadi? Orang itu berkata, Saya wahai Rasulullah. Maka Nabi S.A.W. Alayhi wa salam bersabda, Apabila sudah hilang amanah maka tunggulah terjadinya kiamat. Orang itu bertanya, Bagaimana hilangnya amanat itu? Nabi S.A.W. Alayhi wa salam menjawab, Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, Maka akan tunggulah terjadinya kiamat. Bukhari, Hadith Bukhari nomor 58, Telah menceritakan kepada kami Abu An-Numan, Arim bin Al-Fatlal berkata, Telah menceritakan kepada kami Abu Awanah, Dari Abu Bishir, Dari Yusuf bin Mahak, Dari Abdullah bin Amru, Berkata, Nabi S.A.W. Alayhi wa salam pernah tertinggal dari kami Dalam suatu perjalanan yang kami lakukan Hingga beliau mendapatkan kami Sementara waktu sholat sudah hampir habis, Kami berwutlu, Dengan hanya mengusap kaki kami. Maka Nabi S.A.W. Alayhi wa salam berseru dengan suara yang keras, Celakalah bagi tumit-tumit yang tidak basah akan masuk neraka. Beliau serukan hingga dua atau tiga kali. Bukhari, Hadith Bukhari nomor 59, Telah menceritakan kepada kami Kutaibah bin Said Telah menceritakan kepada kami Ismail bin Jafar Dari Abdullah bin Dinar Dari Ibnu Umar Berkata, Rasulullah S.A.W. Alayhi wa salam bersabda, Sesungguhnya di antara pohon ada suatu pohon yang tidak jatuh daunnya. Dan itu adalah perumpamaan bagi seorang Muslim. Nabi S.A.W. Alayhi wa salam bertanya, Katakanlah kepadaku, Pohon apakah itu? Maka para sahabat beranggapan bahwa yang dimaksud adalah pohon yang berada di lembah. Abdullah berkata, Aku berpikir dalam hati pohon itu adalah pohon kurma, Tapi aku malu mengungkapkannya. Kemudian para sahabat bertanya, Wahai Rasulullah, Pohon apakah itu? Beliau salallahu alayhi wa salam menjawab, Pohon kurma. Bukhari Hadit Bukhari nomor 60 Telah menceritakan kepada kami, Halid bin Mahlat telah menceritakan kepada kami, Sulaiman telah menceritakan kepada kami, Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar dari Nabi salallahu alayhi wa salam. Beliau bersabda, Sesungguhnya di antara pohon ada satu pohon yang tidak jatuh daunnya. Dan itu adalah perumpamaan bagi seorang Muslim. Nabi salallahu alayhi wa salam bertanya, Katakanlah padaku, Pohon apakah itu? Maka para sahabat beranggapan bahwa yang dimaksud adalah pohon yang berada di lembah. Abdullah berkata, Aku berpikir dalam hati pohon itu adalah pohon kurma, Tapi aku malu mengungkapkannya. Kemudian orang-orang berkata, Wahai Rasulullah, Pohon apakah itu? Beliau salallahu alayhi wa salam menjawab, Pohon kurma. Bukhari Terima kasih telah menonton!